Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Lemaiwa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini, kembali lagi Admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Terkait dua edaran resmi ya Satu dari Kemendikbud dan satu dari Kemendikbud Dan satu dari Kemendikbud Dan tentunya tujuannya itu saling Berkaitan teman-teman ya Itu untuk upaya optimalisasi informasi P3K Guru 2023 Jadi disini juga Bapak Ibu bisa mengecek lebih jelas Terkait provinsi Kabupaten Kota Yang mendapat undangan untuk ikut rapat koordinasi ya Jadi bagian daerahnya belum masuk Itu bukan berarti tidak diundang Akan ada undangan berikutnya Karena rapat koordinasi yang melibatkan Pemda ini Itu bertahap teman-temannya seperti itu Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar P3K Guru Baik kita langsung saja Tuduh poin ke informasinya teman-teman ya Terkait dengan dua edaran resmi Satu dari Kemendikbud dan satu dari Kemempan RB ya Jadi yang pertama teman-teman perlu mengetahui bahwa Pengusulan formasi P3K 2023 diperpanjang lagi Honorer harus bergerak ya Di sini dikatakan Kemempan RB Pendayagunan aparatur negara dan reformasi birokrasi Kemempan RB Akhirnya memperpanjang lagi Pengusulan formasi P3K Guru tahun 2023 Teman-teman ya Nah itu tertuang dalam surat edaran Ini surat edarannya Kemempan RB Bapak Ibu ya Surat bernomor B1034 SM 0100 2023 Ini terkait dengan perpanjangan ya Atau pengusulan perpanjangan e-formasi ya Ini untuk mengoptimalkan formasi teman-teman ya Jadi artinya desakan dari Kemendikbud Tristek Agar Kemempan RB membuka kembali Formasi P3K Pengajuan formasi P3K Guru 2023 Akhirnya disetujui oleh Kemempan RB Melalui surat edarannya ini teman-teman ya Nah melalui surat edaran ini Disebutkan bahwasannya pengusulan formasi Itu dibagi beberapa periode Untuk masing-masing instansi teman-teman ya Dimulai 6 sampai tanggal 25 Juni Jadi Bapak Ibu Apabila misalkan di surat undangan Yang kami bacakan sebelumnya itu Ada yang daerahnya tidak masuk Tidak masuk Bisa jadi nanti di periode berikutnya Karena untuk pengusulan formasi Itu dibagi dalam beberapa periode Untuk rapat koordinasinya teman-teman ya Nah disini katakan Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus PG Ibu Heti Kustraningsi dari FGHN LPSI Itu mengungkapkan ya Saat beraudensi dengan Kemempan RB tanggal 31 Mei Mereka diinformasikan soal perpanjangan Kembali pengajuan formasi P3K 2023 Sebab kata dia Apa namanya Jumlah usulan yang masuk hingga 7 Mei Itu masih minim teman-teman ya Selain itu karena adanya tuntutan Dari Guru Lulus PG Atau Pelamar Prioritas 1 Ini langsung diutarakan oleh Ibu Heti ya Melalui JPNN.com teman-teman ya Nah dengan perpanjangan pengajuan formasi itu Lanjut dia Ada harapan Kemempan RB Agar instansi mau menambah usulannya Betul sekali ya Dengan adanya Perpanjangan pengusulan formasi Itu diharapkan ya Agar Pemda itu bisa memaksimalkan Kuota formasi yang diberikan Misalkan ya Di daerah A Misalkan kebutuhannya 50 Formasinya Kebutuhan formasinya itu 50 Tapi yang diajukan sebelumnya itu Cuma 20 formasi Nah melalui perpanjangan ini Pemda tersebut itu bisa Apa ya Mengajukan kembali Sehingga sesuai dengan kebutuhan real Yang ada di daerahnya Maka kalau seluruh Pemda seperti itu Saya yakin bakalan terjadi penuntasan P3K Guru di tahun 2023 Nah ini salah satu solusi gitu Yaitu memberikan perpanjangan Pengajuan formasi Patokannya itu sesuai dengan Lampiran peraturan menteri keuangan PMK nomor 212 PMK 07 2022 Tentang indikator tingkat kinerja daerah Dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum Yang ditentukan penggunaannya Tahun anggaran 2023 Seperti itu Bapak Ibu ya Kemudian disini juga dikatakan Dalam lampiran PMK tersebut Teman-teman harus pahami bahwa Masing-masing daerah Itu sudah Ditetapkan jumlah P3K 2023 Yang akan digaji lengkap dengan kuotanya Ya termasuk P3K 2023 Teman-temannya itu sudah ada ya Sudah lengkap sebenarnya Jadi di PMK itu sudah lengkap ya Oke Nah kemudian disini dikatakan Bahwasannya PMK Apa namanya PMK 212 Itu memberikan kuota maksimal Sesuai kebutuhan kebendik butristek Pemda tinggal mengikuti itu saja Nah namun banyak pemda yang mengusulkan Jauh di bawah kuota Sesuai PMK 212 Bahkan 51 instansi pusat dan daerah Tidak mengajukan usulan formasi ASN 2023 Heti menambahkan Untuk memaksimalkan usulan formasi P3K 2023 Sebaiknya honorer Mendekati Pemda Walaupun kebempan RB Akan ikut terus mendorong Honorer harus bergerak juga Agar pemda mau mengusulkan formasi lebih besar Agar guru P1 yang tersisa Itu bisa diakomodasi semuanya Tahun ini Seperti itu teman-teman ya Nah intinya seperti itu Jadi surat edarannya itu adalah Seperti ini teman-teman Surat edaran Perpanjangan Pengusulan formasi dari Kemempan RB Kemudian surat edaran kedua Itu datang dari Kemendik butristek ya Ini terkait Tindak lanjut dari Perpanjangan Pengajuan usulan formasi Oleh kebempan RB Melalui surat edarannya Maka Kemendik butristek Juga mengeluarkan Undangan rapat koordinasi Undangan rapat koordinasi Yang nantinya Tujuan utama dari Undangan rapat koordinasi ini Adalah Untuk melaksanakan Kegiatan rapat koordinasi Pemenuhan Calon P3K Untuk jabatan fungsional guru Pada instansi daerah Tahun 2023 Sehubungan dengan hal tersebut Kami mengharapkan Kehadiran saudara Untuk dapat berperan aktif Pada kegiatan dimaksud Yang akan diselenggarakan Pada tang hari Selasa Sampai Jumat Tanggal 6 Sampai dengan 9 Juni 2023 Jadi disini teman-teman ya Pemda bersama Kemendik butristek Itu akan mengadakan Rapat koordinasi Pemenuhan formasi Calon P3K Nah disinilah Kesempatannya Kemendik butristek Nanti Untuk Mendesak Agar Pemda Mau memenuhi Formasi Sesuai dengan Kebutuhan real Di daerahnya Nah misalkan Di daerah Kebutuhannya 10 Nah disitulah Kemendik butristek Mendesak Agar Pemda Mau memenuhi Ke 10 Formasi tersebut Karena itu Nantinya Rapat koordinasi itu Akan melibatkan Langsung Kemendik butristek Dengan Pemda Teman-teman ya Wow Ini ya Itu dimulai hari selasa Tanggal 6 Sampai dengan 9 Juni 2023 ya Oke ini tempatnya Teman-teman ya Nah teman-teman bisa juga Silakan cek Di sini Yang tadi bertanya Teman-teman perlu ketahui Bahwa Di sini Ini adalah merupakan Daftar Provinsi Kabupaten Kota Pemenuhan Formasi Calon P3K Untuk jabatan Fungsional Guru Pada instansi Daerah Tahun 2023 Nah ini adalah Daftar Provinsi Kabupaten Kota Yang diundang Untuk ikut rapat Pemenuhan Formasi Calon P3K Untuk jabatan Fungsional Guru Pada instansi Daerah Tahun 2023 Tentunya Bapak Ibu ya Nah jadi Sebenarnya Di sini Ada 7 Provinsi Cuma 7 Provinsi Yang diundang Jangan Jangan Takut Teman-temannya Kalau misalkan Daerahnya Di sini Belum ada Berarti Istilahnya Logikanya Itu adalah Akan ada Agenda Berikutnya Artinya Akan ada Rapat Koordinasi Berikutnya Nah jadi Seperti itu Logikanya Jadi ini Baru 7 Provinsi Kabupaten Kota Yang diundang Teman-teman Nah silahkan Teman-teman Cek Daerahnya Daftar Provinsi Kabupaten Kota Pemenuhan Formasi Calon P3K Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2023 Silahkan Teman-teman Cek Ini Jambi Kepulauan Riau Oke mungkin Cukup sampai Di sini Informasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih